Surya Paloh koreksi ucapannya soal bubarkan Nasdem jika kadernya korupsi, saya salah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklarifikasi pernyataannya beberapa tahun lalu yang menyebutkan bahwa akan membubarkan Nasdem jika ada kader yang korupsi Saya menyebut pernyataannya kalah itu salah dan maknanya berbeda Ini Surya sampaikan dalam konferensi flash menanggapi kabar kasus korupsi yang menyerat kader Nasdem sekaligus Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo Tidak demikian meaningnya Tidak ada yang lebih tol dari ketua partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan Kodoh dia, kata Surya di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Jakarta Pusat Kamis 5 Oktober 2023 Itu saya salah karena memang tidak ada itu Meningnya bukan begitu Ujarnya Dalam pernyataan yang diucapkan media 2015 itu Surya mengaku sebenarnya tidak menegaskan semangat anti-korupsi yang diusung Nasdem bahwa Surya ingin kader Nasdem tidak melakukan tindakan koruptif Makna sesungguhnya bukan begitu Spirit semangat kita untuk anti-korupsi tidak ada artinya Kita ini kalau kader kita hanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercelah Untuk apa kita punya institusi seperti itu Ujarnya Namun demikian kata Surya Tak ada yang bisa menjamin kader partai Tak melakukan perbuatan tercelah Apalagi jika kader tersebut sebenarnya merupakan penyusup partai Oleh karenanya Surya mengkoreksi pernyataannya Bahwa dia tidak akan membubarkan Nasdem Karena ada satu atau dua kader yang melakukan korupsi Pada anak-anak negeri ini yang datang dengan penuh cita-cita Idealisme, pengabdian, berjuang bersama dalam satu partai Harus menjadi korban karena satu dua orang yang tidak tepat Itu tidak benar Kata Surya Jadi intinya Surya mengkoreksi Bukan itu sesungguhnya Tuturnya Sebelumnya beredar kabar Bahwa Menteri Sahrul Yassin Limpo Telah ditetapkan sebagai Tersangkat kasus dugaan korupsi Oleh Komisi Pemberatasan Korupsi KPK Kabar ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukum, Mahbot MD Bahwa dia sudah tersangka Ya saya sudah dapat informasi Malah sejak kalau di-ek Proksesnya itu Sudah lama Kalau tersangka Tersangka Mahbub di Komplek Estana Kepresidenan Jakarta Rabu 4 Oktober 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!